Apa? Gagak kesialan terkejut. Meskipun ia tahu bahwa kekuatan siaping telah meningkat pesat dan bahwa ia bukan tandingannya, ia tidak menyangka bahwa ia akan membunuh kelabang angin dalam satu gerakan. Sungguh sulit dipercaya. Kelabang angin. Mata raksasa bermata tiga itu terbuka lebar. Kelabang angin adalah temannya. Meskipun ia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengannya, ia tidak dapat menyaksikannya dibunuh oleh manusia rendahan. Masalahnya adalah kecepatan serangan bajingan manusia itu terlalu cepat, begitu cepat hingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ia hanya bereaksi ketika tubuh kelabang angin terbakar abis dan jatuh ke tanah. Namun, kelabang angin sudah mati, jadi tidak mungkin ia bisa menyelamatkannya. Namun, ini hanyalah permulaan. Membunuh. Dengan keras, siaping maju selangkah dan memukul dengan telapak tangan kanannya. Teknik bela diri tingkat raja, telapak tangan Buddha. Telapak tangan ini mengandung kekuatan energi bumi. Itu hanyalah serangan dari seorang master. Buddha emas mengembun di udara. Itu cemerlang dan mempesona seperti matahari. Sang Buddha terbungkus api hitam. Ketika dipukul dengan telapak tangannya, emas dan hitam terjerat, suci dan gelap menyatu, terang dan jahat bercampur menjadi satu, memancarkan perasaan yang sangat aneh. Namun, kekuatannya luar biasa, seolah-olah sang Buddha telah turun ke dunia manusia. Dong. Telapak tangan ini menamparkan keras landak pemecah bumi yang sedang menyerbu ke arahnya. Itu jatuh dari langit, dan seluruh udara sepertinya runtuh. Tanah terguncang lebih dari 10 cm. Berengsek. Landak yang membelah bumi terkejut. Rasanya seperti sedang ditatap oleh raksasa setinggi ratusan meter. Meskipun ia juga merupakan babi hutan dengan tubuh besar dan berlari seperti bas, ia bahkan tidak layak untuk disebutkan. Dibandingkan dengan pohon palem raksasa ini, bahkan tidak ada gunanya disebutkan sama sekali. Awalnya ia ingin berhenti menyerang, jangan sampai mengenai moncong musuh. Namun, kecepatannya terlalu cepat, tubuhnya terlalu berat, dan gaya inersianya terlalu kuat. Tidak mungkin hal itu bisa berhenti. Dia hanya bisa memandang tanpa daya saat telapak tangan raksasa itu runtuh. Bang. Pada saat ini, telapak tangan emas raksasa menekan ke udara, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ia menamparkan tubuh landak yang membelah bumi seperti gunung yang runtuh. Ah, landak yang membelah bumi mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya terhempas ke tanah, tenggelam sedalam lebih dari 10 meter. Tanah berguncang dan runtuh, membentuk puluhan retakan. Di saat yang sama, telapak tangan raksasa itu juga meletus dengan api hitam. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, ia langsung melilit tubuh landak pembelah bumi dan terbakar dengan liar. Dalam sekejap, bola api itu benar-benar memanggang tubuh landak yang membelah bumi, dan aroma daging memenuhi udara. Dengan sedikit lebih banyak jintan, bisa dimakan sebagai daging panggang. Landak yang memecah bumi juga ditampar sampai mati oleh telapak tangan ini. Landak yang memecah bumi juga ditampar sampai mati. Ketika tunderbul bertanduk satu melihat dua rekannya dibunuh oleh siaping dengan satu serangan telapak tangan, matanya menjadi merah. Itu seperti seekor buldog yang melihat kain merah. Ia kehilangan semua rasionalitasnya. Dengan cara ini, kekuatan iblis di tubuhnya terstimulasi sepenuhnya. Petir yang awalnya seukuran ibu jari dengan cepat berevolusi menjadi setebal lengan, dan kekuatannya meningkat dua hingga tiga kali lipat. Tanduk tunggalnya berkedip-kedip dengan kekuatan petir ungu. Itu seperti tombak petir, tidak bisa dihancurkan. Ditambah dengan kekuatan mengerikan dari klan sapi, dampak semacam ini bahkan mampu menembus gunung besar. Kekuatan petir yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, gagak kesialan sangat terkejut. Banteng petir bertanduk tunggal ini jelas tidak sederhana. Ia memiliki garis keturunan binatang ilahi. Jika gagak kemalangan menghadapi serangan ini, kemungkinan besar ia akan tertusuk dan berubah menjadi mayat kering. Namun, siaping tidak mengelak. Dia berdiri di sana tanpa ekspresi dan mengulurkan tangan kanannya untuk dengan lembut memblokir tanduk tunderbul bertanduk satu. Bang! Kekuatan petir dan kekuatan banteng melonjak ke depan seperti banjir. Tingkat kekuatan ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, lapisan demi lapisan penghalang energi muncul dari tubuh siaping. Jumlahnya ratusan dan ribuan. Setiap lapisan perisai energi tampak seperti selembar kertas putih, namun kenyataannya, lapisan tersebut bahkan lebih keras daripada kulit sapi. Selain itu, ada ratusan dan ribuan lapisan yang bertumpuk satu sama lain, terus-menerus beresonansi, melemahkan kekuatan petir dan kekuatan banteng. Perisai energi ini seperti ikan paus yang melahap semua yang disentuhnya, menelan energi sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kerasnya banteng petir bertanduk itu berusaha, ia tidak bisa menembus seni energi. Mustahil! Banteng petir bertanduk satu memekik, wajahnya merah padam. Ia tidak dapat mempercayai matanya. Bahkan keturunan Raja Iblis pun tidak akan mampu memblokir serangan ini. Tapi sekarang, manusia terkutuk ini hanya berdiri di sana. Dia bahkan tidak menggunakan harta sihir apapun. Sebaliknya, dia hanya mengangkat lapak tangannya dan memblokir serangan fatalnya. Ini terlalu konyol. Reaksi, siaping memandang banteng petir bertanduk satu dengan dingin, lalu menggambar seni pengawal utara gelap. Energi mengerikan yang telah diserap oleh seni pengawal utara kegelapan mengalir melalui anggota tubuhnya dan kembali ke tangannya. Dia memberinya rasa obatnya sendiri. Ledakan! Banteng petir bertanduk satu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ia bisa merasakan betapa mengerikannya serangannya, dan ia terlempar seperti sampah. Ia terbang di udara sejauh 2 atau 3 km penuh sebelum menabrak sisi gunung, menciptakan lubang berbentuk lembu. Di kejauhan, lebih dari selusin batu besar seberat beberapa ton hancur berkeping-keping. Petir juga dengan gila-gilaan menyambar ke tanah, mengubah pepohonan menjadi arang. Uluhan ton tanah berhamburan ke segala arah hingga menyebabkan bumi bergetar. Banteng petir bertanduk satu juga jatuh ke tanah, terus-menerus batuk darah. Jelas sekali bahwa ia menghirup lebih banyak daripada yang dihembuskannya. Sejumlah besar darah mengalir di tanah, mewarnai-nya menjadi merah. F-cek! Mati begitu saja. Raging Flame Eagle sangat ketakutan hingga hampir kehilangan jiwanya. Landak penghancur bumi adalah iblis dengan pertahanan yang sangat kuat. Tubuhnya ditutupi baju besi yang dibentuk oleh kekuatan bumi. Kekuatan biasa tidak akan mampu menembus kulit landaknya. Tapi sekarang dia terbunuh oleh satu telapak tangan manusia itu. Bahkan kobaran apinya sangat mengerikan. Dalam sekejap, landak pemecah bumi terpanggang dan diubah menjadi babi panggang. Bahkan serangan ganas dari banteng petir bertanduk satu dengan mudah dihadang oleh manusia ini. Pantulan tersebut menyebabkan banteng petir bertanduk satu terguncang hingga mati. Ini adalah kekacauan yang mengerikan. Jika bertabrakan dengan moncong manusia ini, kemungkinan besar ia akan menjadi elang panggang. Bagaimana mungkin ia masih hidup? Ledakan. Ia buru-buru mengepakkan sayapnya dan menginjak rem untuk mengontrol kecepatannya. Bagaimanapun, tubuhnya tidak sebesar landak yang membelah bumi, dan kelembamannya tidak sekuat landak. Jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, ia masih bisa menghentikan kecepatannya. Inilah keuntungan dari elang yang menyala-nyala. Desir. 672. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Siaping mengeluarkan tombak neraka di tangan kanannya. Energi astral seluruh tubuhnya melonjak, menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi dan menghasilkan segala macam fenomena aneh. Aura neraka menyebar, seolah-olah dia adalah penguasa neraka itu sendiri. Apa? Gagak kemalangan bergidik saat merasakan aura ini. Rasanya seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang ditarik keluar oleh aura ini, dan mulai bergerak. Rasanya ia tidak menginginkan apapun selain merangkak di kaki manusia terkutuk ini. Ini bukanlah kekuatan jimat pengendali iblis, tapi kekuatan yang datang dari dalam garis keturunannya. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Rasanya sangat ketakutan. Ia tidak tahu mengapa ia merasa seperti ini. Apakah ia benar-benar telah ditundukkan oleh manusia tak tahu malu ini. Berhenti. Raksasa bermata tiga itu tidak tahan lagi. Ia ingin menonton dari pinggir lapangan, tetapi hanya dalam waktu beberapa saat, dua rekan monsternya telah dibunuh oleh manusia ini, dan nasib monster lainnya tidak diketahui. Sekarang, dia ingin membunuh Blaze Eagle. Manusia ini ingin mereka semua mati. Namun, manusia itu terlalu cepat. Ia bahkan tidak bisa menyelamatkan monster lainnya tepat waktu, tapi ia pasti tidak akan membiarkan manusia ini membunuh Blaze Eagle. Ledakan. Dalam sekejap, Raksasa bermata tiga itu bergerak sangat cepat. Ia melontarkan pukulan, memadatkan energi astral yang menakutkan. Sebuah tinju kuat muncul di udara, mengguncang bumi. Pukulan ini mengandung kekuatan mengerikan yang tidak diketahui jumlahnya. Jika seseorang terkena dampaknya, bahkan gunung kecil pun akan tertembus, dan seluruh gunung akan terbelah. Langkah Kun Peng Dengan suara mendesing, Siaping bahkan tidak melihat Raksasa bermata tiga itu. Seluruh tubuhnya seperti Kun Peng, melayang di langit sesuka hati. Menggunakan gerakan kaki yang aneh, dia dengan mudah menghindari serangan Raksasa bermata tiga itu. Dong Ukulan itu meledak di udara, menghantam gunung kecil yang jaraknya beberapa ratus meter. Kekuatan tinju yang menakutkan membawa hembusan angin yang menakjubkan. Sepanjang jalan, kekuatan tinju yang menakutkan dengan paksa merobek jalan tanah sepanjang beberapa ratus meter. Uluhan ton tanah beterbangan ke samping, dan pepohonan hancur berkeping-keping. Sebuah lubang sebesar kepalan tangan muncul di gunung kecil di kejauhan. Tanda di sekitarnya sangat jelas terlihat. Karena kecepatan ekstrim dan gesekan yang konstan, tercium bau terbakar di udara. Mati Setelah menghindari serangan raksasa bermata tiga itu, siaping mencengkeram tombak neraka di tangannya dan memberinya energi astral yang tak terbatas. Segera, banyak teknik bela diri yang mengerikan muncul di benaknya, menciptakan banyak bayangan tombak. Siuh. Hellspear itu seperti pesawat supersonik. Itu merobek udara dan berputar dengan gila. Ujung tombaknya mengandung aura yang tajam dan sepertinya tidak bisa dihancurkan. Berengsek. Awalnya, Raging Flame Eagle berasumsi bahwa dia akan bisa melarikan diri dengan bantuan raksasa bermata tiga. Tanpa diduga, anak ini terlalu monster. Dia bahkan mengeluarkan artefak berharga. Dapat dirasakan bahwa artefak berharga ini sangat menakutkan dan mengandung aura neraka. Ia jelas belum menyerang, tapi ia telah membuat lautan kesadarannya menghasilkan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah iblis telah muncul dari neraka dan mencabik-cabik jiwanya. Faktanya, tombak neraka itu seperti Dewa Dunia Bawah yang telah mengunci jiwanya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang untuk melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari serangan Dewa Dunia Bawah. Dong. Sebelum Flame Eagle memikirkan cara untuk melarikan diri, tombak neraka tiba di depannya dan menusuk tubuhnya tanpa ragu-ragu. Ark. Dalam sekejap, Flame Eagle mengeluarkan pekikan yang membekukan darah. Tubuh raksasanya terlempar sejauh 2 hingga 3 kilometer bersama dengan tombak neraka. Akhirnya, dengan dong, tombak neraka memakukan Flame Eagle ke tembok gunung yang besar. Sejumlah besar darah mengalir, tapi semuanya diserap dan dimakan oleh tombak neraka. Mata Flame Eagle terbuka lebar, seolah tidak percaya dia dibunuh begitu saja. Manusia, aku akan membunuhmu. Ketika raksasa bermata 3 itu melihat Flame Eagle telah terbunuh, matanya terbuka lebar dan paru-parunya hampir meledak. Ia sudah menyerang, tapi masih tidak bisa menghentikan serangan manusia. Ini seperti tamparan di wajahnya. Ia tidak tahan sama sekali. Kemarilah dan mati. Siaping memandang raksasa bermata 3 itu dengan acuh tak acuh dan meliriknya sekilas. Dia tidak mempedulikannya sama sekali. Mati. Raksasa bermata 3 itu sangat marah. Dengan keras, ia mengeluarkan sebatang tongkat hitam yang panjangnya 4 sampai 5 meter. Ini adalah senjata hebat klan raksasa, Wolf Fang Mace. Itu adalah senjata hebat yang menakutkan yang terbuat dari gigi Raja Serigala Hijau. Itu tidak bisa dihancurkan dan sangat sulit. Satu pukulan dari Wolf Fang Mace bisa memecahkan tanah dan menghancurkan binatang buas menjadi pasta daging. Ditambah dengan kekuatan mengerikan dari raksasa bermata 3 itu, rasanya seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Seni bela diri raksasa bermata 3, teknik pertempuran Tuan. Wolf Fang Mace menabrak Siaping. Itu sangat sombong, seolah-olah itu adalah seorang penguasa. Udara di sekitarnya hancur, membentuk zona vakum. Kekuatan semacam ini seperti bintang jatuh. Jika tidak mati, ia akan terluka. Mati. Siaping maju selangkah, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan serangan mengerikan raksasa bermata 3 itu. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Suasana hening, seolah tidak ada ritme atau teknik di dalamnya. Namun, kekuatan telapak tangan ini ditumpuk selapis demi selapis. Itu seperti ombak laut, mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu seperti banjir, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Seni bela diri tingkat ekstrim tingkat raja, telapak tangan tanpa kendur. Dong. Wolf Fang Mace dan Sleklest Palem bertabrakan. Arus udara yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain, menciptakan suara dentang yang keras. Rasanya seperti tentara yang tak terhitung jumlahnya bertempur dalam satu pasukan, menyebabkan percikan api yang menyilaukan beterbangan. Di tengah tumbukan, terbentuk lubang dalam dengan diameter puluhan meter. Tanah beterbangan kemana-mana, dan retakan padat muncul di tanah. Sangat kuat. Bahkan gagak kesialan pun bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan ini. Rasanya seperti dua raksasa sedang bertarung satu sama lain. Ini adalah benturan kekuatan biadab, jenis benturan yang paling primitif. Bahkan dengan kekuatannya, mau tak mau ia mundur beberapa langkah. Itu harus menghilangkan semua kekuatan untuk menghindari cedera. Seperti yang diharapkan dari ras raksasa bermata tiga. Kekuatan semacam ini bukan hanya untuk pertunjukan. Mata Xiaoping berbinar, dia bisa merasakan telapak tangannya mati rasa. Wolf Fang Mace memancarkan kekuatan getaran yang tak terbatas. Raksasa bermata tiga itu lahir dengan kekuatan yang besar. Bersama dengan kekuatan menusuk dari Wolf Fang Mace, kekuatan keduanya bertumpuk. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh orang biasa. Jika orang biasa bertemu dengan raksasa bermata tiga, mereka mungkin akan langsung terbunuh dan diubah menjadi pasta daging. 673 Bagaimana ini mungkin? Kamu hanyalah manusia rendahan. Bagaimana kamu bisa melawanku dalam hal kekuatan? Ini adalah lelucon. Lelucon yang luar biasa. Raksasa bermata tiga itu yakin dengan kekuatannya sendiri. Selain ras gajah yang sangat kuat, mungkin hanya ras raksasa yang bisa melakukan apa saja. Masalahnya adalah ketika ia mengayunkan gadanya ke bawah dan bertarung dengan manusia ini dengan tangan kosong, ia merasakan serangan balik yang mengerikan dari pihak lain. Rasanya mati rasa, darah dan kinya bergejolak. Ia ingin muntah darah. Itu adalah raksasa bermata tiga, ras yang terlahir dengan kekuatan dewa. Itu bisa memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Sekarang, ia dibuat mati rasa oleh manusia mungil. Bukankah ini sebuah lelucon? Tapi bagaimana ia bisa mengetahui betapa menakutkannya garis keturunan Siaping? Dia memiliki garis keturunan gagak emas neraka, dan kekuatannya sebanding dengan bayi binatang dewa. Garis keturunan ini terus-menerus memperkuat otot dan tulang Siaping, membuatnya berevolusi ke arah yang bukan manusia. Meski ras raksasa bermata tiga itu kuat, namun masih jauh dari mampu menandingi gagak emas neraka. Tapi ia tidak mengetahui hal ini. Ia mengira hal itu merugikan manusia. Bahkan kekuatan yang paling dibanggakannya telah hilang dari tangan manusia. Bagaimana ia bisa menerima ini? Aku akan membunuhmu dan menghapus rasa malu raksasa bermata tiga itu. Dengan ledakan, kekuatan garis keturunan raksasa bermata tiga itu membengkak. Otot-ototnya membengkak, dan tulang-tulangnya membesar. Tubuhnya semakin bertambah tinggi hingga mencapai ketinggian 20 meter. Ini adalah salah satu hadiah dari ras raksasa bermata tiga, perwujudan hukum langit dan bumi. Tentu saja, itu masih jauh dari perwujudan hukum langit dan bumi yang legendaris. Namun meski begitu, begitu garis keturunan raksasanya diaktifkan, ia memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Otot-ototnya sangat menakutkan. Bahkan pembuluh darahnya pun menonjol seperti batang baja. Raksasa tidak membutuhkan baju besi sama sekali. Otot mereka adalah pelindung terbaik. Bahkan pedang yang bisa menembus besi seperti lumpur tidak bisa melukai mereka sama sekali. Pada saat ini, siaping seperti titik kecil dibandingkan dengan raksasa bermata tiga setinggi 20 meter ini. Dia adalah seekor semut yang bisa mati tergencet dengan satu tangan. Manusia, mati, tinju pengangkat gunung surga ke-9. Raksasa bermata tiga itu meraung marah. Ia meninju, tinjunya bersinar dengan cahaya putih. Ia mengambil satu langkah ke depan, dan raksasa tertinggi muncul di belakangnya. Itu tanpa ekspresi, seperti Tuhan, menekan kekosongan. Raksasa yang tak tertandingi adalah totem yang terbentuk dari energi astral. Itu seperti raja raksasa, bersinar dengan cahaya tak terbatas. Ia berdiri di udara seperti dewa, jauh di langit. Ini adalah seni tinju tertinggi dari ras raksasa bermata tiga, seni tinju tingkat raja yang tiada taraf. Udara meledak dengan kekuatan untuk mencabut gunung. Tanah berguncang, dan auman raksasa yang marah bergema ke segala arah. Bahkan langit tampak diambang kehancuran, dan awan di langit sepenuhnya tersapu oleh kekuatan hantaman tersebut. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan banyak gunung. Tombak Dengan suara mendesing, Siaping memanggil tombak neraka yang telah memakukan Raging Flame Eagle kembali padanya dan muncul kembali di tangan kanannya. Mencengkeram tombak neraka dengan erat, Yangki menerjang makhluk bermata tiga itu. Ini adalah seni bela diri neraka, tombak setan penekan neraka. Dalam sekejap mata, lapisan demi lapisan bayangan tombak muncul. Tombak neraka sepertinya telah terhubung dengan sembilan neraka dan diwarnai dengan aura neraka. Aura hitam dalam jumlah besar menyebar. Seluruh energi langit dan bumi sepertinya berkumpul di tombak neraka. Samar-samar, sebuah ilusi muncul di belakang Siaping. Udara terdistorsi, seolah-olah lukisan sembilan neraka telah muncul, menyelimuti seluruh dunia. Apa ini? Di kejauhan, gagak kemalangan gemetar melihat fenomena menyimpang ini. Seolah darahnya mendidih, dan seluruh tubuhnya gemetar. Itu adalah sembilan neraka. Luas. Tidak ada yang bisa menggambarkan seberapa besar tempat ini. Itu tidak terbatas, dan tidak ada akhir yang terlihat. Bahkan Cloud Rilem hanyalah sebutir pasir di dunia ini. Luas. Bahkan jika ras paling kejam datang ke neraka, mereka hanya bisa merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Tidak peduli kekuatan apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat mengguncang dunia ini sedikitpun. Kegelapan. Gelembung muncul dari kedalaman neraka, mengambang di kegelapan. Itu adalah kegelapan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bahkan jurang maut, dan bahkan lubang hitam, tidak bisa dibandingkan dengan kegelapan ini. Kegelapan ini adalah korupsi dan korupsi. Itu adalah kegelapan yang dapat merusak bahkan malaikat yang paling murni dan paling suci sekalipun. Bahkan iblis yang paling jahat pun bisa ternoda. Bahkan para dewa abadi harus menghadapi kegelapan senja yang paling pekat. Inilah aura sembilan neraka, rumah dari semua kematian, akhir, senja, dan kekacauan. Bang. Tinju raksasa bermata tiga itu langsung tertusuk tombak siaping. Kekuatan mengerikan itu meledak inci demi inci. Itu tidak dapat diblokir sama sekali. Itu sama lemahnya dengan tahu. Ah. Raksasa bermata tiga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Aura tajam tombak neraka telah mengenai tinjunya, melukainya. Darah mengalir keluar, dan gelombang rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Sangat menyakitkan hingga menjadi pucat. Kekuatan besarnya bahkan memaksa seluruh tubuhnya mundur. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang lain, sungguh tidak terbayangkan. Hanya dengan satu serangan, manusia kecil telah memaksa raksasa setinggi 20 meter itu mundur. Ia tidak bisa melawan sama sekali. Tidak mungkin. Teknik tinju tertinggi dari ras raksasa bermata tiga ditusuk oleh tombak manusia rendahan. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana ini mungkin? Raksasa bermata tiga itu sangat terkejut. Jika ia tidak mengalami hal ini secara pribadi, ia tidak akan bisa membayangkan betapa menakutkannya tombak manusia siaping ini. Ia memiliki kekuatan untuk menekan dewa dan setan. Saat tombak neraka manusia menusuknya, rasanya seperti berada di neraka. Jiwanya berhenti pada saat itu juga, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Seolah-olah seluruh dunia berhenti bergerak. Ini adalah keterampilan bela diri yang melampaui tingkat raja yang tiada taranya. Itu bukan milik dunia fana. Memang itulah yang terjadi. Tombak iblis penekan neraka yang dipelajari siaping adalah keterampilan bela diri dari neraka. Itu berisi kekuatan tertinggi, dan memiliki kekuatan untuk menekan iblis dan dewa. Meskipun dia hanya menggores permukaannya dan tidak bisa menggunakan esensinya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh ras raksasa bermata tiga. Perbedaannya terlalu besar. Itu seperti perbedaan antara manusia dan dewa. Sialan! Aku tidak percaya manusia kecil sepertimu bisa begitu durhaka. Aku tidak percaya aku, raksasa bermata tiga, tidak bisa membunuhmu. Raksasa bermata tiga itu meraung. 674. Mata ketiga dari raksasa bermata tiga itu mengandung kekuatan misterius. Begitu dibuka, ia akan meledak dengan cahaya yang merusak. Kekuatan ini bisa menghancurkan segalanya. Bahkan raja dan senjata berharga tidak akan mampu menghalanginya. Namun menggunakan kekuatan mata ketiga tidaklah mudah. Setelah dibuka, ia akan menghabiskan seluruh energinya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, itu tidak akan membukanya. Namun jika ia benar-benar memutuskan untuk membukanya, itu berarti ia tidak akan berhenti sampai musuhnya mati. Ledakan! Pada saat itu, mata ketiga raksasa bermata tiga itu terbuka. Tampaknya ada pusaran energi jauh di dalam pupilnya, dan aura destruktif muncul di matanya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura menakutkan melonjak keluar, seolah-olah itu telah sepenuhnya mengunci aura siaping. Oh tidak, semuanya habis-habisan. Hati gagak kemalangan menegang. Meskipun ia dan raksasa bermata tiga dulunya adalah musuh, ia tidak pernah memaksanya menggunakan kekuatan mata ketiganya. Jika ia menggunakan cahaya penghancur dari mata ketiganya, itu berarti raksasa bermata tiga itu akan mampu menghancurkan musuhnya sepenuhnya. Bahkan gagak kemalangan pun takut dengan kekuatan seperti itu. Manusia tercelah, hancurkan, raksasa bermata tiga itu meraung, dan mata ketiganya segera mengeluarkan cahaya kemasan yang hampir padat. Cahaya kemasan ini mengandung aura penghancur, seolah-olah memiliki kekuatan dewa dan iblis. Saat ditembakkan, itu seperti meriam laser. Itu sangat cepat, dan tiba sebelum siaping dalam sekejap. Tidak peduli seberapa cepat manusia, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan cahaya penghancur. Siaping secara alami tidak bisa mengelak, tetapi dia tidak perlu melakukannya saat ini. Dia mencengkeram tombak neraka di tangannya dengan erat, dan tombak neraka penekan iblis mengalir di kedalaman pikirannya. Membunuh. Dalam sekejap mata, dia menusup dengan tombak neraka. Isinya adalah dao penindasan yang tak tertandingi. Ini adalah seni bela diri yang dapat menekan dewa dan setan. Bahkan jika dia hanya tahu sedikit tentang hal itu saat ini, dia masih bisa mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Semua kekuatan tombak neraka diaktifkan, dan cahaya hitam keluar. Inilah kekuatan neraka. Itu gelap dan padat, dan padat. Seolah-olah dewa neraka sedang memanen kekuatan jiwa. Jika cahaya penghancur adalah kekuatan penghancur, maka cahaya hitam ini adalah kekuatan kematian. Hal ini tidak hanya akan membawa kematian pada kehidupan, tetapi juga akan mengakhiri segala sesuatu di dunia. Bang! Kedua berkas cahaya itu bertabrakan dalam sekejap, seperti komet yang menabrak kian huang star. Getaran yang mengerikan meletus, dan percikan api yang hebat juga meledak. Kekuatan ki melesat ke segala arah. Tanah segera terguncang oleh energi ini, menciptakan kawah besar. Tanah, pepohonan, dan bebatuan semuanya hancur. Gelombang kejutnya seperti bulldozer, segera mendorong semuanya menjauh. Apa? Raksasa bermata tiga menjadi gila. Ia menggunakan seluruh kekuatannya, membuka mata ketiganya dan menggunakan cahaya kehancuran ilahi. Ini adalah kartu truf yang bisa membunuh semua musuh, namun tidak bisa membunuh Xiaoping. Itu terlalu menggelikan. Jika upaya terakhirnya tidak dapat membunuh Xiaoping, lalu bagaimana ia bisa membunuh manusia ini? Mati! Xiaoping ke tidak peduli dengan keheranan raksasa bermata tiga itu. Dia tidak menunjukkan belas kasihan setelah berada di atas angin. Dia menusukkan tombaknya ke arah tubuh raksasa bermata tiga itu. Itu tidak bisa dihancurkan dan mengandung kekuatan untuk menekan iblis. Seolah-olah seluruh dunia ditutupi oleh kekuatan tak terbatas, dan semua aliran udara dikendalikan oleh tombak neraka. Bahkan jika raksasa bermata tiga itu ingin melarikan diri, itu mustahil. Dong! Tombak itu langsung menembus dada raksasa bermata tiga. Sebuah lubang besar berdarah muncul di dadanya, dan darah mengalir ke tanah seperti hujan darah. Tubuh besar raksasa bermata tiga, yang awalnya setinggi 20 meter, dengan cepat meledak seperti balon setelah tertusuk tombak. Tubuhnya dengan cepat menyusut, kembali ke ketinggian semula 4 atau 5 meter. Dengan keras, ia juga jatuh ke tanah, bergerak-gerak tanpa henti. Wajahnya pucat, karena tombak itu secara akurat menembus jantung raksasa bermata tiga, menyebabkannya meledak. Sial! Sial! Namun meski salah satu jantungnya telah hancur, vitalitas kuat raksasa bermata tiga tidak membunuhnya. Ia berjuang mati-matian, mencoba bertarung sampai mati dengan Xiaoping. Rumor mengatakan bahwa struktur tubuh raksasa bermata tiga tidak normal, dan ia memiliki tiga hati. Xiaoping memandang raksasa bermata tiga di kejauhan. Bahkan jika satu hati hancur, masih ada dua hati yang dapat berfungsi normal. Vitalitasnya sangat kuat. Saya pikir itu hanya legenda, tapi ternyata benar. Sungguh membuka mata. Dia mendecahkan lidahnya karena kagum. Tapi ini sangat normal. Bagaimanapun juga, tubuh raksasa bermata tiga sangat besar, dan jika mereka ingin menuangkan seluruh darahnya ke setiap bagian tubuh mereka, mereka tidak akan mampu melakukannya tanpa hati yang kuat. Memiliki tiga hati ibarat tiga mesin yang mampu menggerakkan tubuh raksasa. Ini juga mengapa raksasa bermata tiga begitu kuat, jauh melebihi manusia. Terlebih lagi, kemampuan pemulihan mereka sangat kuat. Bahkan jika satu hati hancur, selama tiga hati lainnya tidak hancur total, mereka akan dapat beregenerasi dalam beberapa hari. Karena itu, raksasa bermata tiga dikenal sebagai raja dari ras iblis. Mereka memiliki kekuatan untuk berdiri di puncak ras iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak takut mati, dan dikenal sebagai dewa perang. Tapi karena aku bisa menghancurkan satu, secara alami aku bisa menghancurkan yang kedua dan ketiga. Mari kita lihat apakah kamu bisa terus hidup setelah ketiga hati dihancurkan. Siaping mengepalkan tangannya, menatap raksasa bermata tiga di depannya, niat membunuhnya melonjak. Bajingan. Mendengar ini, seluruh tubuh raksasa bermata tiga bergetar. Ia tahu bahwa jika ketiga jantungnya hancur, niscaya ia akan mati. Bahkan jika dewa turun, ia tidak akan bisa menyelamatkannya. Tunggu. Pada saat ini, gagak kemalangan menguatkan dirinya dan melangkah maju. Dia memandang siaping dengan ekspresi menjilat. Kakak, bisakah kamu memberiku wajah dan tidak membunuh raksasa bermata tiga ini? Membunuhnya sekarang tidak akan ada gunanya bagimu. Benar, bukankah kamu kekurangan uang? Saya pikir kakak dapat sepenuhnya menangkapnya dan menjualnya ke ras raksasa bermata tiga setelah medan perang setan langit selesai. Itu adalah tuan muda dari ras raksasa bermata tiga. Dia sangat berbakat dan pasti bisa dijual dengan harga yang bagus. Untuk melindungi nyawa raksasa bermata tiga, gagak kemalangan telah melangkah maju untuk menghentikan siaping, bahkan jika itu berisiko dibunuh olehnya. Lagi pula, beberapa jenius ras iblis telah meninggal. Jika raksasa bermata tiga terbunuh, ras iblis akan menderita kerugian besar. Ini setara dengan kematian beberapa raja iblis di masa depan. Ini merupakan beban yang tak tertahankan. Meskipun gagak kemalangan pernah bentrok dengan raksasa bermata tiga, secara alami ia tahu apa yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada gambaran besarnya. Itu masuk akal. Mendengar ini, mata siaping langsung berbinar. Membunuh raksasa bermata tiga sekarang hanya akan menghilangkan ancaman baginya. Itu tidak akan memberikan manfaat terbesar baginya. 675 Tentu saja, membunuh raksasa bermata tiga sekarang akan menimbulkan kebencian dari raksasa bermata tiga dan mendapatkan banyak kebencian. Tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan menangkap raksasa bermata tiga seperti budak dan menjualnya? Dia tidak hanya akan mendapatkan banyak kebencian, tetapi dia juga bisa mendapatkan banyak uang dalam prosesnya. Ini adalah rencana yang akan menghasilkan banyak manfaat dalam satu kali kejadian. Memikirkan hal ini, siaping merasa sedikit terharu. Tapi mendengar kata-kata ini, raksasa bermata tiga itu berteriak dengan enggan, seorang pejuang bisa dibunuh, tapi tidak bisa dipermalukan. Aku tidak akan pernah menjadi budak manusia terkutuk sepertimu. Menyerah saja. Ia tidak dapat membayangkan betapa marahnya rakyatnya jika mereka mengetahui bahwa ia telah menjadi budak manusia. Reputasinya dalam rasnya sendiri akan anjlok, dan tidak ada lagi peluang untuk mewarisi posisi ketua. Bagaimanapun juga, pemimpin klan harus memiliki rekor tak terkalahkan dan kekuatan absolut. Ia pernah ditangkap oleh manusia dan bahkan menjadi budak. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pemimpin? Diam. Dengan keras, siaping menamparkan kepala raksasa bermata tiga itu, membanting seluruh tubuhnya ke dalam lubang yang dalam. Dia berkata dengan nada meremehkan, kamu salah dalam satu hal. Apakah kamu bisa menjadi budak atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan? Dia merasa raksasa itu masih belum memahami situasinya sendiri. Ia sudah menjadi tahanan, dan hidup dan mati ada di tangannya. Ia tidak punya hak untuk berbicara. Ah. Raksasa bermata tiga itu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tapi sekarang tombak siaping telah menembus jantungnya, dan auran raka mengamuk di sekujur tubuhnya. Ia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Ia bahkan tidak bisa melawan. Ia hanya bisa menonton tanpa daya saat siaping menindasnya. Raksasa bodoh. Gagak kesialan memandangi raksasa bermata tiga yang sedang berjuang dan gila itu. Dia jelas-jelas berusaha menyelamatkan nyawa orang ini, tapi dia tidak menghargainya sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Apa gunanya apa yang disebut kehormatan? Jika dia mati, dia tidak punya apa-apa. Dia bahkan tidak bisa membalas dendam. Dia mungkin juga menanggung penghinaan dan menunggu kesempatan yang tepat untuk kembali. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang pahlawan sejati. Tapi itu masih belum tepat. Siaping mengerutkan kening. Orang ini adalah ancaman yang sangat besar, dan sulit diatur. Jika saya menunggu sampai pulih, pasti akan terus menjadi gila dan menimbulkan masalah bagi saya. Lebih baik membunuhnya sekarang. Meskipun dia menyukai uang, jika risikonya lebih besar daripada manfaatnya, maka dia mungkin juga membunuh raksasa bermata tiga itu. Bagaimanapun, ada begitu banyak keturunan raja monster di sini. Belum terlambat untuk menangkap mereka ketika medan perang setan langit telah berakhir. Bagaimanapun, medan perang setan langit sangat berbahaya. Jika raksasa bermata tiga itu menimbulkan masalah pada saat kritis, itu mungkin akan membawa masalah yang fatal baginya. Terlebih lagi, jimat pengendali iblis terlalu mahal. Dia tidak mampu membayar 20 juta poin kebencian per jimat. Tidak-tidak-tidak. Merasakan niat membunuh Siaping yang tak terselubung, Gaga Kemalangan segera berkata, jangan khawatir, Gaga Kemalanganku memiliki teknik rahasia yang disebut kontrak kematian. Teknik itu dapat menanamkan aura kematian kita ke musuh kita. Begitu musuh memiliki aura kematian yang kita miliki, selama musuh ingin melarikan diri, ia akan langsung meledak dan meledak hingga ketiadaan. Ibarat memasang bom waktu. Dikatakan bahwa ia memiliki teknik rahasia untuk mengendalikan raksasa bermata tiga itu. Jika pihak lain berani bertindak sembarangan, hal itu bisa meledakkannya menjadi ketiadaan. Baiklah, karena kamu bisa mengendalikannya, maka aku serahkan masalah ini padamu. Tapi jika berani menimbulkan masalah di saat kritis, jika kamu tidak membunuhnya, aku akan membunuhmu. Siaping menatap Gaga Kemalangan, niat membunuhnya seperti baja. Jika dia mengetahui bahwa Kemalangan berani melanggar perintahnya, dia akan segera membunuhnya. Meskipun ia adalah anggota Cross of Miss Fortunae dan dapat ditukar dengan sejumlah besar uang, ia tidak tergantikan. Tidak banyak yang ada di medan perang Sky Demon, tapi ada banyak keturunan Raja Iblis. Ia, kakak, wajah Gaga Kemalangan berubah menjadi hijau. Ia tidak menyangka akan jatuh menimpannya. Dengan kata lain, kehidupannya sekarang terikat pada raksasa bermata tiga itu. Jika raksasa bermata tiga itu menimbulkan masalah, pasti akan mendapat masalah. Tapi sekarang dia sedang menunggangi seekor harimau, dia tidak bisa mundur. Ia juga tidak bisa menolak. Ia bersumpah dalam hatinya bahwa jika otak raksasa bermata tiga itu masih begitu bodoh dan keras kepala, ia akan segera membunuhnya. Setengah jam kemudian, Siaping tidak tahu apa yang dikatakan Gaga Kemalangan kepada raksasa bermata tiga itu. Dia hanya tahu bahwa raksasa bermata tiga itu segera berhenti melawan dan dengan patuh membiarkan Gaga Kemalangan menyuntikkan aura kematian ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Blackwater Explosive BR yang dikirim Siaping terbang dan Banteng Guntur Bertanduk 1 yang dikirim Siaping terbang sangat beruntung. Mereka hanya terluka parah dan tidak terbunuh. Oleh karena itu, keduanya menjadi tahanan Siaping dan dengan patuh membiarkan Gaga Kemalangan menanamkan aura kematian pada mereka. Sekarang saya memiliki empat keturunan Raja Iblis di tangan saya, jika saya memeras 500 miliar koin federal dari masing-masing keturunan, itu berarti 2 triliun koin federal. Siaping berpikir dengan gembira. Jika saya menangkap beberapa keturunan Raja Iblis, saya yakin saya dapat dengan cepat mengumpulkan cukup uang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan 5 triliun koin federal, tetapi sekarang tampaknya dia dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya dengan menculik beberapa keturunan Raja Iblis. Namun, menculik keturunan Raja Iblis sama sulitnya dengan naik ke surga. Bagaimanapun, keturunan Raja Iblis ini biasanya tinggal di Myriad Demon Mountain. Disanalah setan-setan itu bersemayam. Ada kelompok Raja Iblis, jadi bagaimana dia bisa memiliki kesempatan bagus untuk bertemu dengan mereka. Hanya ketika dia memasuki medan Perang Sky Demon barulah dia bisa menangkap keturunan Raja Iblis ini dengan mudah tanpa perlindungan Raja Iblis. Bisa dikatakan jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada kesempatan lain. Ngomong-ngomong, di mana saudara Iblismu? Siaping segera melihat ke arah gagak kemalangan dan Iblis lainnya. Raksasa bermata tiga itu dengan jelas merasakan tatapan jahat manusia dan bertanya dengan hati-hati, apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin mengobrol dengan mereka, mengenal mereka, dan mengenal mereka, kata Siaping dengan santai, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Kenali mereka, astaga! Raksasa bermata tiga dan Iblis lainnya meludahi bajingan itu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dipikirkan manusia terkutuk ini? Dia jelas haus akan lebih banyak lagi. Mengetahui bahwa menculik keturunan Raja Iblis bermanfaat, dia masih ingin menangkap beberapa keturunan lagi. Jika mereka membocorkan keberadaan saudara Iblis mereka, mereka mungkin akan dimusnahkan oleh manusia tak tahu malu ini. Mereka akan ditangkap dan dijadikan budaknya. Aku tidak tahu. Kita sudah lama terpisah di medan perang Skydemon. Aku tidak tahu di mana saudara Iblis lainnya berada. Raksasa bermata tiga dan Iblis lainnya memasang ekspresi marah. Mereka tidak dapat membocorkan informasi ini meskipun mereka dipukuli sampai mati. Kalau tidak, mereka tidak tahu berapa banyak keturunan Raja Iblis yang akan menderita di bawah tangan manusia bajingan ini. Ya, kami tidak tahu apa-apa. Tunderbull bertanduk tunggal dan Blackwater Grizzly juga berteriak. Mereka tampak bersalah. Mereka takut dengan pemukulan Siaping. Siapa ini? 676 Sosok bayangan di hutan sepertinya tidak menyangka dia akan ditemukan. Suara mendesing. Setelah mendengar teriakan Siaping, dia langsung pergi. Mencoba lari. Dalam mimpimu. Mata Siaping bersinar dengan cahaya dingin. Dia menggunakan langkah kunpeng. Seluruh tubuhnya seperti burung besar dengan sayap di punggungnya. Dia mengendalikan aliran udara dan terbang ratusan meter dalam sekejap, memasuki hutan. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh cantik muncul di dalam hutan. Tubuhnya sangat indah dan montok. Dia sangat arogan dan provokatif. Dia tampak seperti wanita yang membawa malapetaka. Ah! Wanita itu sepertinya tidak menyangka Siaping akan datang secepat itu. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Dia menginjak tanah seolah-olah sedang menginjak udara, menciptakan aliran udara yang kuat. Dalam sekejap mata, dia berada ratusan meter jauhnya, menembus penghalang suara. Dia jelas tidak punya sayap, tapi dia berjalan di udara. Tampaknya udara telah mengembun menjadi zat padat, berubah menjadi undakan di bawah kakinya. Dia berjalan di udara dengan santai. Bahkan teknik gerakannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun dia berada di dalam hutan dan banyak pohon yang menghalanginya, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dengan sedikit gerakan, dia melintas. Sangat cepat. Siaping sedikit terkejut, dia bisa dianggap telah melihat banyak orang kuat, tapi dia belum pernah melihat kecepatan secepat itu. Dia bisa dianggap yang tercepat di antara orang-orang dari generasi yang sama yang pernah dilihatnya. Tapi dia masih mengejarnya. Dia menggunakan langkah Kunpeng dan menyusulnya dalam sekejap. Langkahnya berbeda dengan wanita misterius itu. Langkah wanita misterius itu sangat indah, sedangkan langkah Siaping kejam. Dia seperti binatang dewa Kunpeng, yang langsung menghancurkan jalannya. Pepohonan, bongkahan batu besar, dan rintangan lainnya seketika hancur oleh aliran udara kuat yang menyelimuti tubuhnya. Hutan yang semula penuh rintangan kini dihancurkan paksa oleh Siaping menjadi garis lurus. Bajingan, kenapa kamu mengejarku? Aku tidak melakukan apapun padamu. Wanita itu terkejut. Dia tidak menyangka Siaping akan begitu kejam. Tidak ada rasa keindahan, tapi dia sangat cepat. Meskipun langkahnya sangat indah dan kecepatannya sangat cepat, dia sedikit banyak mengambil jalan memutar. Bagaimana dia bisa seperti Siaping, maju dalam garis lurus dan menghancurkan jalannya? Siapa yang tahu berapa banyak jalan memutar yang dia ambil? Jarak antara mereka berdua langsung diperpendek. Berhenti, ayo kita bicara. Aku tidak akan menyakitimu, aku seorang pria sejati. Teriak Siaping, berharap pihak lain akan berhenti dan menyerah. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan menyakiti pihak lain. Siapa yang akan mempercayaimu? Pembohong, Preman. Mendengar ini, wanita itu tidak hanya berhenti, tapi dia malah terpeleset lebih cepat. Seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ini karena dia baru saja berada di hutan, tapi dia telah melihat metode kekerasan pria ini. Dia langsung membunuh tiga monster. Dia sangat buas bahkan lebih buas dari monster. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika dia jatuh ke tangan manusia ini. Ini bahkan lebih cepat. Saat ini, Siaping sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahkan dengan kecepatan langkah kunpeng, dia akan kalah dari wanita ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tidak mungkin membiarkan orang dengan motif tersembunyi ini melarikan diri. Karena kamu tidak ingin berhenti, aku akan menggunakan beberapa metode yang kuat. Siaping langsung mengeluarkan busur penembakan bulan, menarik busur, dan memasang anak panah. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia mengedarkan energi bumi di tubuhnya dan memadatkan busur dan anak panah. Dalam sekejap mata, dia segera menembakkan lebih dari selusin anak panah yang terkondensasi dari energi bumi. Mereka mengandung kekuatan pemusnahan dan bisa menembus segalanya. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat dari kecepatan wanita itu. Lagi pula, bagaimana kecepatan anak panah bisa dibandingkan dengan kecepatan makhluk biasa? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Anak panah itu melesat ke segala arah, langsung mengelilingi wanita misterius itu. Meskipun mereka tidak membidik bagian vitalnya, mereka menghalangi jalan ke depan wanita itu, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Ah! Wanita itu langsung berteriak kaget. Dia tidak menyangka Siaping memiliki metode seperti itu. Karena lengah, seluruh tubuhnya diserang anak panah. Anak panah itu mengandung kekuatan yang besar, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya terkena anak panah tersebut. Bang! Detik berikutnya, seluruh tubuhnya menabrak pohon di kejauhan yang bisa dipeluk oleh setidaknya 20 hingga 30 orang. Segera, pakaian di sekitar tangan dan kakinya dipenuhi anak panah. Segera, anak panah itu menyegel seluruh tubuhnya dan memakukannya ke pohon, tidak bisa bergerak. Suara mendesing. Dalam sekejap, Siaping segera muncul di depan wanita itu. Hah! Dia bukan manusia. Siaping menyipitkan matanya, yang muncul di hadapannya adalah penampakan seorang wanita. Dia sangat cantik, dan kulit putihnya sehalus sutra tanpa bekas apapun. Dia memiliki sepasang kaki yang panjang, sosok yang tinggi dan memikat, dan tubuh yang sangat i. Sion praktis melanggar peraturan, sepenuhnya melanggar hukum gravitasi di alam langit. Dia sangat bangga dan tinggi. Di kepalanya ada dua telinga kelinci berbulu halus yang panjangnya lebih dari 10 cm. Dia memiliki sepasang mata merah berair yang memancarkan aura menyedihkan. Pada saat ini, matanya yang indah menatap Siaping dengan ngeri, seolah dia sedang melihat Raja Iblis yang hebat. Dia takut Siaping akan menangkapnya dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan padanya. Kamu adalah iblis dari ras kelinci. Siaping mengangkat alisnya dan menatap gadis itu. Gadis itu tidak berbicara, hanya menatap Siaping dengan ngeri. Kakinya terus meronta, berusaha melarikan diri. Namun saat ini, dia sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Dia tidak punya kekuatan lagi, jadi mustahil baginya untuk melarikan diri. Siapa namamu? Siaping bertanya lagi. Namun gadis kelinci itu tetap tidak berbicara. Melihat Siaping mendekat, dia semakin takut. Jika kamu tidak berbicara, aku akan memakanmu. Siaping memamerkan giginya. Tidak, 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 rasanya tidak enak. Rasanya tidak enak sama sekali. Jangan, jangan makan aku. Makan, makan wortel. Itu makanan yang enak. Gadis kelinci itu ketakutan dan mulai menangis. Siaping terdiam. Dia adalah seorang karnivora, dan dia sebenarnya ingin dia makan wortel. Bukankah itu menimbulkan masalah? Jangan menangis. Jika kamu menangis lagi, aku akan memakanmu. Aku akan memanggangmu. Siaping mengungkapkan ekspresi kejam dan bahkan mengatakan dia ingin memanggangnya. Gadis kelinci itu segera menutup mulutnya dan menahan tangisnya, namun dia masih terisak-isak dari waktu ke waktu. Air mata besar seperti mutiara jatuh, dan bagian-bagian yang melanggar aturan naik dan turun. Dia sangat ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan apa jadinya jika dia dipanggang dan dimakan oleh manusia menakutkan ini. Benar saja, tetua keluarga itu benar. Manusia adalah makhluk yang menakutkan. Jika mereka tidak mendengarkan, mereka akan ditangkap dan dimakan oleh manusia yang jahat dan kejam. Melihat gadis kelinci itu berhenti menangis, Siaping langsung bertanya, Bicaralah. Siapa namamu? 677. Tu Linglong. Sangat bagus. Siaping mengangguk. Katakan padaku, Apa yang kamu coba lakukan dengan mengintip kami? Apakah kamu merencanakan sesuatu? Apakah kamu akan mengaku sekarang? Kelonggaran bagi yang mengaku, kekerasan bagi yang menolak. Dia memandang Tu Linglong. Aku-aku baru saja lewat. Tu Linglong dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa manusia ini begitu kejam, dia tidak akan pergi untuk mengawasinya karena penasaran. Sebelumnya, ketika dia merasakan fluktuasi pertempuran hebat yang datang dari tempat ini, dia penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Dia melihat manusia itu membunuh ke segala arah. Bahkan monster besar yang menakutkan seperti raksasa bermata tiga bukanlah tandingannya, dan beberapa dari mereka bahkan mati. Bahkan jika mereka selamat, mereka diperbudak oleh manusia dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tepat ketika dia terkejut dan berpikir bahwa situasinya tidak baik, dia ingin menyelinap pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditemukan oleh manusia yang kejam itu. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah kecepatan yang dia banggakan tidak bisa menyingkirkan manusia sama sekali. Dia bahkan langsung ditangkap oleh manusia jahat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Lewat, saya tidak percaya kamu. Kamu pasti berbohong, kata Xiaoping dengan pasti. Tu Linglong buru-buru berkata, Tidak, saya tidak berbohong. Saya juga bersumpah bahwa jika saya berbohong, saya tidak akan makan wortel di masa depan. Dia membuat sumpah yang kejam. Kamu bisa membuat sumpah yang begitu kejam. Tampaknya Anda mengatakan yang sebenarnya. Xiaoping mengangkat alisnya. Mendengar ini, Tu Linglong sangat gembira. Percaya saya, itu hebat. Karena kesalahpahaman telah terselesaikan, biarkan aku pergi. Dia tidak sabar untuk meninggalkan manusia iblis ini. Pergi. Mengapa kamu ingin pergi? Kamu sudah menjadi milikku. Xiaoping berkata dengan sangat mendominasi, Apakah kamu benar-benar lewat atau memiliki motif tersembunyi? Sekarang kamu telah jatuh ke tanganku. Kamu milikku. Jangan lari dariku di masa depan. Tetaplah di sisiku dan jadilah pelayanku. Mulai sekarang, kamu akan menuangkan teh dan air untukku, mencuci pakaianku, dan merapikan tempat tidurku. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu akan punya makanan untuk dimakan. Jika tidak, kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Apakah kamu mengerti? Dia berpenampilan seperti pemilik budak. Tidak ada keraguan bahwa gadis kecil ini adalah keturunan Raja Iblis. Jika dia menangkap dan memerasnya, dia akan mendapat banyak uang. Bagaimana dia bisa membiarkannya kabur begitu saja? Tidak tahu malu. Tiba-tiba, kekuatan Tu Linglong meledak, menghancurkan anak panah di sekitarnya. Seluruh tubuhnya melayang, kakinya yang panjang dan mulus menendang ke arah Xiaoping. Xiaoping bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, menghalangi di depannya. Dong. Tiba-tiba, kekuatan besar muncul dari paha Tu Linglong. Xiaoping merasa bahwa kekuatan ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan raksasa bermata tiga itu. Bahkan teknik perlindungan tubuh utara gelapnya tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya, dan seluruh tubuhnya juga mundur selusin langkah. Mengapa cewek ini begitu kuat? Xiaoping sedikit khawatir. Biasanya, Iblis Kelinci tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa wanita muda klan Kelinci ini adalah ras yang bermutasi. Bahkan di antara klan Kelinci, dia dianggap sebagai eksistensi yang sangat mulia. Xiaoping menjadi bersemangat. Semakin mulia dan langkah suatu keberadaan, maka akan semakin berharga. Gadis Kelinci itu terkejut. Ia sangat bangga dengan kekuatannya, terutama kekuatan kakinya. Bahkan ras raksasa pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan satu tendangan, sebuah gunung kecil akan runtuh. Ia memiliki kekuatan melumpuhkan kaki surga. Namun manusia gila ini justru memblokirnya dengan tangan kosong. Itu terlalu berlebihan. Karena serangannya meleset, dia tidak berani tinggal di tempat ini. Dia berbalik dan lari ke kejauhan. Mencoba lari. Sudah terlambat. Bagaimana mungkin Xiaoping membiarkan gadis Kelinci ini melarikan diri? Dia menyerang dan menamparkan. Dengan dong, gadis Kelinci itu berteriak. Dia ditampar di tubuhnya. Gelombang energi bumi melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya, menyebabkan seluruh tubuhnya lemas. Baiklah, kamu tidak bisa lari sekarang, kan? Xiaoping datang ke depan gadis Kelinci itu sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan meraih telinga Kelincinya, menggosoknya dengan rasa ingin tahu. Ah! Wajah Turinglong langsung memerah seperti tomat, dan matanya yang indah dipenuhi rasa malu, marah, terhina, dan emosi lainnya. Tampaknya langkah ini membuatnya lebih lemah dari telapak tangan Xiaoping. Menarik. Xiaoping mengusap dagunya, menurut legenda, telinga Kelinci adalah bagian paling sensitif dan tidak bisa disentuh. Saya tidak menyangka itu benar. Mesum, manusia tak tahu malu. Turinglong melepaskan semburan pelecehan saat dia menatap Xiaoping dengan kesedihan dan kemarahan di matanya yang indah. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Hentikan omong kosongmu. Kembalilah bersamaku. Terlepas dari pemikiran Turinglong, Xiaoping segera mengangkat pinggangnya dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Beberapa menit kemudian, dia kembali ke tempat asalnya. Gagak kemalangan dan iblis lainnya juga menunggu di sana. Segera, mereka melihat seorang gadis Kelinci dipelukan Xiaoping. Gadis suci Kelinci, Turinglong. Raksasa bermata tiga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia memandang gadis dipelukan Xiaoping dengan tidak percaya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Gadis suci Kelinci, menarik. Sepertinya cewek ini punya latar belakang tertentu. Ceritakan tentang latar belakangnya secara detail. Xiaoping mengangkat alisnya dan langsung bertanya. Usus raksasa bermata tiga itu berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Hebat! Sekarang Xiaoping mengetahui rahasia ini. Tidak mungkin gadis Kelinci ini bisa melarikan diri. Ia tidak punya pilihan. Karena sudah terekspos, tidak mungkin ia bisa terus bersembunyi. Dijelaskan secara rincin bahwa cewek ini adalah gadis suci paling mulia dari klan Kelinci. Dia bisa dikatakan sebagai pemimpin klan masa depan. Dia sangat berbakat dan merupakan Kelinci ruang waktu yang langka dari klan Kelinci. Begitu bakatnya terbangun, dia akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang waktu dan melompat ke dalam kehampaan sesuka hati. Bahkan jika dia belum membangkitkan bakatnya, kecepatan, kekuatan, dan bakatnya jauh melampaui rekan-rekannya di klan Kelinci. Bahkan banyak orang jenius dari klan Iblis yang jauh lebih rendah darinya. Benar-benar tidak dapat dibayangkan betapa kuatnya Turinglong jika dia maju ke alam raja. Dia bahkan mungkin menjadi raja Iblis terkuat dalam sejarah klan Kelinci. Oleh karena itu, Turinglong menjadi gadis suci Kelinci dan memiliki status yang dihormati. Kelinci ruang waktu. Mata Siaping berbinar saat mendengar ini. Dia secara naluriah merasa bahwa ini adalah bakat luar biasa. Klan Kelinci bukanlah klan yang lemah di bumi. Mereka adalah klan Iblis yang sangat kuat di alam cloud. Pertama-tama, kemampuan reproduksi mereka sangat mengerikan. Mereka dapat melahirkan lebih dari 10 anak dalam satu tandu, dan mereka dapat melahirkan satu tandu setiap beberapa bulan. Di bumi, Kelinci identik dengan kemampuan reproduksinya. Jika tidak ada musuh alami, akan ada seekor Kelinci yang berdiri di setiap meter persegi seluruh bumi dalam 100 tahun. Terlebih lagi di dunia ini. Klan Kelinci telah menjadi klan Iblis dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ditambah dengan kemampuan reproduksi mereka yang tak terbayangkan, mereka adalah salah satu klan Iblis teratas. Mereka adalah ras yang setara dengan klan Macan, klan Tikus, klan Gajah, dan ras lainnya. 678. Manusia yang tidak tahu malu, apa yang kamu lihat? Tu Linglong berkata dengan rasa bersalah. Dia merasa cara Siaping memandangnya sangat aneh. Seolah-olah dia sedang melihat batangan emas besar. Itu sepenuhnya merupakan simbol uang. Memukul. Siaping mengetuk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan wajah datar, manusia yang tidak tahu malu. Apakah ini pelayan sepertimu yang bisa memanggilku? Tahukah kamu etika seorang pelayan? Anda harus memanggil saya guru. Menguasai. Mata indah Tu Linglong memuntahkan api saat mendengar itu. Dia adalah orang suci dari ras kelinci. Dia memiliki status tinggi dan dicintai oleh banyak senior. Bagaimana dia bisa menyebut tuan manusia yang tercela? Raksasa bermata tiga, Blackwater Explosive Bear, dan Singlehorn Thunder Bull sangat marah. Tu Linglong adalah salah satu orang suci dari ras iblis. Keajaiban ras iblis yang tak terhitung jumlahnya memujanya, tapi dia telah ditangkap oleh manusia tercela ini. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Mereka tidak dapat membayangkan betapa marahnya keajaiban ras iblis lainnya setelah mengetahui hal ini. Mereka bahkan mungkin ingin memotong siaping menjadi selusin bagian. Berhentilah bermimpi. Aku tidak akan memanggilmu tuan meskipun kamu memukulku sampai mati. Tu Linglong sangat marah. Dia memasang ekspresi pantang menyerah, dan dia pasti tidak akan tunduk pada kekuatan manusia tercela ini. Lupakan saja jika kamu tidak mau memanggilku seperti itu. Nanti aku akan melepas bajumu dan memeriksa apakah kamu sudah berkembang dengan baik. Tentu saja, aku melakukan ini murni sebagai penelitian akademis. Siaping berkata sembarangan. Omong kosong asteris T. Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya menjadi gila. Mereka belum pernah melihat manusia yang begitu tak tahu malu. Dia jelas-jelas menganyaya dimensain tes, tapi dari mulutnya, dia mengatakan bahwa itu adalah inspeksi tubuh, suatu bentuk penelitian akademis. Apa yang perlu diteliti? Selain itu, apakah Tu Linglong perlu berkembang? Berdasarkan sosoknya yang berapi-api, dia pasti sudah berkembang pesat sejak lama. Tidak diketahui berapa banyak perempuan yang iri dan iri padanya. Aku-aku akan berteriak. Aku akan berteriak. Oke. Tu Linglong sangat marah. Dia takut setengah mati mendengar kata-kata Siaping. Jika manusia brengsek ini benar-benar melakukan hal seperti itu, kepolosannya sebagai orang suci dari ras kelinci akan hilang. Jika itu terjadi, reputasi seluruh ras kelinci mungkin akan hancur. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan berteriak meskipun kamu dipukuli sampai mati? Siaping tersenyum pada Tu Linglong. Wajah Tu Linglong memerah lebih merah dari tomat. Dia hanya ingin membenamkan kepalanya di tanah seperti burung unta. Dia sangat marah sampai dia hampir mati. Jika bukan karena kamu, manusia tercelah, yang memaksaku, bagaimana aku bisa menyerah? Saya hanya bisa mengatakan bahwa manusia itu terlalu hina. Mereka memang ras yang paling tidak tahu malu dan jahat di dunia, makan daging tanpa memuntahkan tulangnya. Aku minta maaf, Tuhan. Aku, aku salah. Suara Tu Linglong selembut suara nyamuk. Dia merasa ini adalah momen paling memalukan dalam hidupnya. Tidak buruk. Kamu harus membiasakannya dan bahkan membiasakannya, mengerti. Siaping sangat puas. Hanya hantu yang terbiasa. Tu Linglong diam-diam meludahi Siaping. Dia memutuskan untuk sementara waktu berpura-pura tunduk padanya untuk membuat manusia ini menurunkan kewaspadaannya, dan ketika Siaping tidak memperhatikan, dia akan segera menyelinap pergi. Kakak laki-laki. Pada saat ini, gagak kemalangan melangkah maju dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Apakah kamu ingin aku memasang kontrak kematian padanya dan mengendalikannya sepenuhnya? Dengan begitu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ia melangkah maju pada waktu yang tepat dan menawarkan rencananya seperti pesuruh. Setan. F. Chuck, dia pasti iblis. Mata raksasa bermata tiga dan monster lainnya berubah menjadi hijau. Gagak kesialan bajingan ini benar-benar menyentuh titik yang menyakitkan. Jika tidak menyebutkan masalah ini, mungkin manusia ini sudah melupakannya. Tapi sekarang setelah disebutkan, bagaimana manusia ini bisa lupa? Bukankah dia mendorong Tu Linglong ke dalam lubang api? Tu Linglong juga memelototi gagak kemalangan. Yang dia inginkan hanyalah memanggang burung hitam ini. Sekelompok idiot. Gagak kemalangan mengabaikan tatapan di sekitarnya dan mencibir di dalam hatinya. Ia tahu betapa berbahayanya manusia Siaping ini. Kondisinya sangat parah hingga mengeluarkan nanah. Dia licik dan penuh trik. Ini adalah tipe pelacur yang menggambarkan dirinya. Tidak mungkin dia melupakan masalah ini. Oleh karena itu, ia dengan sukarela mengaku. Dengan cara ini, ia bisa mendapatkan pujian dari manusia dan menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Mungkin kecerobohan manusia ini bisa dimanfaatkan untuk meninggalkannya. Namun, jika ia tidak mengatakan apa-apa, ia akan kehilangan kesempatan untuk menjilatnya. Kontrak kematian. Sejujurnya, teknik rahasia macam apa ini? Bisakah saya mempelajarinya? Siaping bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang teknik rahasia gagak kemalangan ini. Jika dia bisa mempelajarinya, dia tidak akan membutuhkan bantuan gagak kemalangan sama sekali. Dia bisa melakukannya secara langsung, dan mungkin lebih aman seperti itu. Ini adalah teknik rahasia gagak kemalanganku. Teknik ini menggabungkan kekuatan mental dan energi astral untuk memadatkan sebuah rune energi. Jelas gagak kemalangan. Kemudian, rune energi ini masuk ke tubuh musuh. Ibarat memasang bom waktu di tubuh musuh. Selama masih dalam jangkauan kekuatan mentalku, bisa langsung meledak begitu musuh mencoba kabur. Hal ini menunjukkan bahwa sangat sulit untuk mempelajari teknik rahasia ini. Masa depan adalah seseorang membutuhkan kekuatan jiwa yang agung. Jika tidak, mustahil untuk memadatkan rune energi. Gagak kesialan adalah ahli dalam mengendalikan jiwa. Sebagai ras dari neraka, kekuatan jiwa mereka jauh lebih kuat daripada monster lain, dan mereka dapat dengan bebas menggunakan kekuatan jiwa tersebut. Kedua, tubuh seseorang harus memiliki aura energi yang ganas. Hanya dengan cara itulah ia mempunyai kekuatan untuk meledakkan tubuh musuh. Energi lembut tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Mendengar ini, mata siaping berbinar. Dia telah memenuhi syarat pertama. Dia percaya bahwa dengan kekuatan jiwanya, dia tidak akan lebih lemah dari gagak kemalangan. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Ini bukanlah masalah sama sekali. Kedua, apakah ada energi di dunia ini yang lebih ganas daripada esensi matahari yang dimurnikan oleh seni abadi yang murni? Setelah meledak, mungkin memiliki kekuatan letusan gunung berapi. Oleh karena itu, dia langsung bertanya kepada gagak kemalangan tentang teknik rahasia ini. Dia ingin mempelajarinya dengan cepat. Gagak kemalangan berpikir bahwa siaping tidak memiliki cara untuk mempelajari teknik rahasia gagak kemalangan ini. Oleh karena itu, ia tidak peduli. Ia memberitahunya tentang teknik rahasia ini, percaya bahwa manusia ini akan segera menyerah. Namun, satu jam kemudian, siaping berhasil. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, dia dengan cepat memahami misteri sebenarnya dari kontrak kematian. Ledakan. Siaping meraih dengan tangannya. Di tangan kanannya, bola api berputar perlahan. Rune-rune itu saling terkait satu sama lain, seolah-olah ada rantai keteraturan yang melilitnya. Isinya kekuatan kekerasan. Api yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di bola api ini, seolah-olah sedang menyegel naga api. Kekuatan mentalnya juga membentuk hubungan dengan jimat ini. Selama itu masih dalam jangkauan kekuatan mentalnya, dia bisa segera meledakannya. Bisa dikatakan kekuatan ini tak kalah dengan ledakan 100 ton bom. 679. Jika ia mengetahui bahwa Siaping begitu mengerikan, ia tidak akan pernah mengajari manusia tercela ini teknik rahasia gagak kemalangan. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Gagak kesialan dipenuhi dengan penyesalan. Saya ingin tahu seberapa kuatnya. Pada saat itu, pikiran Siaping bergerak, dan bola api di tangannya langsung terbang keluar. Ia terbang sejauh 2 hingga 3 km sebelum akhirnya menabrak gunung kecil. Bang! Kekuatan mentalnya bergetar dan meledakan bola api. Segera, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi, meledakan separuh gunung kecil itu. Puluhan ton tanah terciprat. Bahkan sejumlah besar api menyala, mengubah tanah menjadi lava cair yang mendesis. Ini, ini, pupil mata raksasa bermata tiga dan iblis lainnya mengerut. Jelas sekali, mereka mengetahui kekuatan bola api tersebut. Setelah meledak, tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka, mereka mungkin akan terlempar ke dalam ketiadaan. Lumayan, lumayan, teknik rahasia ini lumayan. Saya akan menyebutnya bom bola api di masa depan. Mata Siaping berbinar, ia merasa teknik rahasia ini tidak hanya bisa digunakan pada tubuh makhluk hidup, tapi juga bisa digunakan di berbagai tempat. Itu seperti ranjau darat. Jika dia memasang jebakan di suatu tempat dan menciptakan bom bola api dalam jumlah yang cukup, dia bisa mengendalikannya dengan kekuatan mentalnya dan langsung mengirim musuhnya ke surga. Selain itu, seiring dengan peningkatan tingkat kultifasinya, kekuatan bom bola api juga akan menjadi lebih menakutkan. Suara mendesing. Segera, Siaping mengintegrasikan bom bola api ke dalam tubuh raksasa bermata tiga, tunderbul bertanduk uni, beruang peledak air hitam, dan tulinglong. Itu bisa dianggap sebagai bom yang bisa diledakkan kapan saja. Selama mereka berani melakukan gerakan kecil apapun, mereka akan langsung hancur berkeping-keping. Gagak kecil, kamu melakukannya dengan baik. Kamu memberikan kontribusi yang besar. Siaping memandang gagak kemalangan dengan kagum. Gagak kesialan kini menyesali keputusannya. Ia tidak ingin memberikan kontribusi seperti itu. Mengajari manusia tak tahu malu ini teknik rahasia seperti itu sama dengan menjual jerat kepadanya untuk gantung diri. Tidak ada yang lebih tragis di dunia ini selain ini. Setan. Orang ini benar-benar iblis. Raksasa bermata tiga dan mata iblis lainnya memuntahkan api. Mereka tidak sabar untuk segera membunuh gagak kemalangan. Mengapa bajingan ini begitu bodoh mengajari manusia ini teknik rahasia yang aneh? Sekarang, mereka telah ditanamkan aura kematian gagak kemalangan pada mereka, tapi jika mereka mencoba melarikan diri, gagak kemalangan mungkin akan menyerang mereka dengan mudah, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang manusia Siaping telah mempelajari teknik rahasia ini. Mereka semua terkendali dan tidak bisa lagi melarikan diri kecuali mereka ingin mati. Gagak kemalangan merasakan tatapan mematikan dari iblis lainnya. Ia juga merasa sangat dirugikan. Siapa sangka manusia ini mesum? Dia tidak sesuai dengan akal sehat. Momo ngomong, apakah ada tempat harta karun di medan pertempuran iblis surgawi tempat kita bisa mendapatkan harta karun? Siaping bertanya, dia sekarang telah maju ke lapisan kesembilan alam master bela diri dan mendapatkan beberapa petarung yang kuat. Dia bersemangat dan mencari harta karun di mana-mana. Bagaimanapun, medan perang iblis surgawi sendiri adalah harta karun, jadi dia tidak akan melewatkannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan harta karun dengan menangkap iblis-iblis ini, tetapi tongkat raksasa bermata tiga itu terlalu besar. Panjangnya 4 hingga 5 meter dan tidak cocok untuk digunakan manusia. Juga, bendera jiwa pendendam api penyucian gagak kemalangan dibuat untuk gagak kemalangan. Jika manusia menggunakannya, mereka tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Yang terpenting, ini hanya replika, sama sekali tidak berguna. Adapun dua setan lainnya, mereka hanyalah orang miskin. Kakak, kenapa kita tidak pergi ke makam iblis surgawi? Raja iblis yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sana, jadi mungkin ada banyak harta karun. Mata gagak kemalangan melihat sekeliling dan segera memberikan sarannya. Makam Setan Surgawi Mata Siaping berkedip, dia tahu bahwa makam setan surgawi dapat dikatakan sebagai salah satu zona terlarang terbesar di seluruh medan pertempuran setan surgawi. Itu juga merupakan tempat dengan harta paling banyak. Pernah terjadi pertempuran sengit di sana, dan banyak sekali raja iblis yang tumbang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kuburan. Namun, hal itu juga sangat berbahaya. Kuburan itu tampaknya memiliki formasi susunan yang membatasi. Jika seseorang secara tidak sengaja masuk dan menyentuh formasi susunan yang membatasi, mereka akan segera mati. Selanjutnya, setelah raja iblis jatuh, daging dan darah mereka berubah menjadi iblis jahat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang Grandmaster, jadi seseorang mungkin akan dikepung dan diserang jika ada yang masuk. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada banyak harta karun di makam Setan Surgawi. Itu mungkin harta karun yang ditinggalkan oleh raja iblis, daging dan darah, atau tumbuhan alami yang tumbuh di kuburan. Tidak peduli yang mana, itu sudah cukup untuk membuat sekelompok elit menjadi gila dan membangun landasan untuk menjadi raja. Khususnya, daging dan darah beberapa raja iblis mengandung esensi raja iblis. Tanaman-tanaman tersebut tidak akan membusuk bahkan setelah 10.000 tahun, dan potensi pengobatannya sama sekali tidak kalah dengan ramuan roh berusia ribuan tahun. Itu adalah suplemen yang bagus untuk setan. Mendapatkan sepotong sudah cukup untuk memungkinkan seseorang maju dengan cepat dan bahkan memahami misteri alam raja. Hati raksasa bermata tiga, Tunderbull bertanduk tunggal, beruang peledak Blackwater, dan Tu Linglong bergejolak. Mereka juga sangat ingin pergi ke tempat itu. Yang paling penting, makam iblis Surgawi akan menarik banyak elit. Jika mereka pergi ke kuburan, mereka mungkin bisa menemukan beberapa pembantu dan lepas dari kendali manusia menjijikan ini. Di mana makam iblis Surgawi? Xia Ping bertanya. Dia masih mempertimbangkan apakah akan pergi ke makam iblis Surgawi terlebih dahulu atau ke lembah terpencil untuk mendapatkan buah ginseng roh putih. Gagak Kemalangan segera memberitahunya lokasi makam iblis Surgawi secara detail. Lagi pula banyak orang yang mengetahuinya, jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya. Sebenarnya dekat lembah. Mata Xia Ping berbinar ketika mendengar berita itu. Dia menemukan bahwa lembah terpencil itu berjarak 10 km dari makam iblis Surgawi. Bagi seorang ahli di levelnya, 10 km adalah jarak yang bisa ditempuh dalam beberapa menit. Karena itu masalahnya, dia bisa menuju ke makam iblis Surgawi terlebih dahulu sebelum menuju ke lembah. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Baiklah, aku akan istirahat sehari sebelum berangkat ke makam iblis Surgawi. Xia Ping akhirnya mengambil keputusan. Tadi sangat menyenangkan. Raksasa Bermata Tiga dan iblis lainnya sangat bersemangat, tetapi mereka menekan emosi mereka dan tidak mengungkapkannya. Beberapa dari kalian, panggang ketiga iblis ini dan perlakukan mereka sebagai makan malam-malam ini. Xia Ping memerintahkan gagak kemalangan dan iblis lainnya untuk menyiapkan makan malam. Dia memutuskan untuk memasak mayat elang inferno, landak pemecah bumi, dan ke labang angin. Itu adalah bahan langka. Bagaimanapun, mereka adalah iblis Grandmaster. Energi daging dan darah yang terkandung dalam tubuh mereka sangat besar, tidak kalah dengan ramuan roh biasa. Apa? Mata gagak kemalangan dan iblis lainnya berubah menjadi hijau. Bajingan ini sebenarnya ingin memakan iblis mereka. Dia terlalu biadab. Wajah Tulinglong menjadi pucat karena ketakutan. Kata-kata para tetua itu benar adanya. Manusia adalah makhluk jahat yang sangat menakutkan. Mereka terbang di langit, berlari di tanah, dan berenang di air. Mereka memakan semuanya. 680 Keesokan harinya, setelah makan dan minum sepuasnya, Siaping berangkat bersama gagak kemalangan, raksasa bermata tiga, banteng petir bertanduk tunggal, beruang peledak air hitam, Tulinglong, dan keajaiban lainnya. Ras iblis Sementara itu, Siaping mengendarai banteng petir bertanduk tunggal dengan Tulinglong di pelukannya, tampak seperti seorang kaisar yang tidak masuk akal. Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya adalah pengawalnya. Sepanjang jalan, banyak siswa elit dan anak ajaib dari ras iblis yang ketakutan. Mereka menghindari kelompok Siaping dan tidak berani mendekati mereka sama sekali. Tidak ada yang bisa dilakukan. Barisan ini terlalu menakutkan. Pertama, raksasa bermata tiga tingginya 4 hingga 5 meter, seperti gunung kecil. Seluruh tubuhnya dipenuhi otot-otot yang menonjol, dan dia memegang tongkat di tangannya. Dia sangat mengancam. Jika dia mengayunkan tongkatnya, seluruh tanah mungkin akan retak. Beruang peledak air hitam juga sama. Dia tidak lebih pendek dari raksasa bermata tiga, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam. Dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan, dan bumi bergetar saat dia berjalan. Matanya dingin, seolah dia adalah raja hutan, tak terkalahkan. Gagak kemalangan dikelilingi oleh aura hitam kematian. Awan gelap menutupi langit saat dia terbang di udara, seolah dia adalah pembawa pesan kematian dari neraka. Makhluk hidup manapun yang melihat gagak kemalangan akan merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Banteng petir bertanduk tunggal juga tidak buruk. Ia memiliki garis keturunan kuno, dan tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan guntur. Ada pola guntur yang terukir di tubuhnya, seolah-olah itu adalah dewa yang mengendalikan kekuatan guntur. Iblis seperti itu mungkin adalah binatang suci di zaman kuno, dan bukan tidak mungkin dia menjadi totem. Namun, iblis-iblis kuat ini telah menjadi pengawal siaping, dan banteng petir bertanduk tunggal telah menjadi tunggangannya. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat takut makhluk hidup di sekitarnya? Meskipun Tulinglong tidak mengintimidasi orang banyak, kecantikannya mengejutkan makhluk hidup di sekitarnya. Dia seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana. Dia memiliki kecantikan yang dapat menggulingkan kota, dan temperamennya luar biasa. Banyak iblis yang bahkan lebih terkejut lagi karena kecantikan iblis seperti itu telah jatuh ke tangan manusia. Tidak mungkinkan, bukankah dia adalah anak ajaib dari ras iblis? Banyak orang mengenali gagak kemalangan dan iblis lainnya. Lagipula, mereka tidak hanya terkenal di kalangan iblis, tapi mereka juga diperhatikan oleh banyak siswa elit. Tunderoks bertanduk tunggal, beruang peledak air hitam, raksasa bermata tiga, gagak kesialan. Iya Tuhan, yang mana di antara mereka yang merupakan ras raja, keturunan raja iblis? Saat mereka dewasa, mereka pasti akan menjadi ras yang tiada taranya raja iblis. Tapi sekarang, mereka telah menjadi preman, pengawal, dan tunggangan manusia ini. Beberapa keajaiban iblis tercengang. Mereka bertanya-tanya apakah seluruh dunia menjadi sedikit tidak normal. Sial, memang benar, gagak kemalangan itu sangat buas dan pendendam. Sebelumnya, saya hanya melihatnya sekilas, dan ia mengejar saya sejauh lebih dari 10 km. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk melarikan diri. Di tengah perjalanan terjadi gempa bumi yang sangat besar, bahkan bebatuan pun pecah. Sama halnya dengan raksasa bermata tiga. Dengan mengayunkan tongkatnya, dia membunuh lebih dari selusin iblis jahat dan menghancurkan segalanya dalam radius 1 km menjadi puing-puing. Saya dengar ketika mereka berkultivasi sampai tingkat tinggi, mereka bisa berlari sambil membawa gunung. Tunderoks bertanduk tunggal dan beruang peledak Blackwater juga merupakan ras yang sangat buas dan sulit diatur. Mengapa mereka tunduk pada manusia? Apa yang terjadi? Saya bisa mengenali manusia itu bahkan jika dia berubah menjadi abu. Dia tampaknya adalah siaping dari umat manusia, juara turnamen jenius ini. Jadi bagaimana jika dia adalah juaranya? Apakah sang juara begitu hebat sehingga dia bisa menangkap keajaiban iblis sebagai pengawalnya? Banyak keajaiban iblis yang terkejut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, medan perang setan langit telah dibuka berkali-kali, dan ada manusia jenius yang telah menekan masa. Ada juga orang-orang jenius dengan pedang dao yang tak tertandingi dan keterampilan membunuh yang brilian. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, mereka belum pernah melihat orang yang menaklukkan keajaiban iblis. Ini tidak lagi sesederhana memiliki kekuatan tempur yang kejam. Bagaimanapun, membunuh seseorang dan menundukkan seseorang adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sial, manusia Siaping ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar membawa kecantikan untuk melayaninya ketika dia datang ke medan pertempuran setan langit. Menurut dia, tempat apa ini? Beberapa keajaiban iblis mengertakkan gigi dan memandang dengan cemburu pada Siaping yang mengendarai Tunderoks bertanduk tunggal dengan kecantikan tiada taraf di pelukannya. Ini hanya menambahkan keharuman pada lengan baju wanita cantik. Sial, bukankah itu orang suci dari ras kelinci, Tulinglong? Beberapa setan segera mengenali Tulinglong dan berteriak, mengapa dia berada di samping manusia itu? Dia ditangkap. Dia pasti ditangkap oleh manusia itu. Saya mendengar bahwa manusia Siaping ini adalah bejat dan tak tahu malu yang telah mencemarkan wanita manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia bahkan mengulurkan tangan iblisnya kepada orang suci dari ras iblis kita. Sialan manusia Siaping, aku tidak akan memaafkannya. Ya Tuhan, bagaimana orang suci dari ras kelinci bisa jatuh ke tangan manusia tak tahu malu ini? Bagaimana dia akan memperlakukannya? Akankah dia melakukan segala hal yang tak terlukiskan padanya siang dan malam? Berhenti bicara. Jangan biarkan aku memikirkan hal seperti itu. Aku akan membunuh manusia ini. Dia benar-benar berani menajiskan orang suci dari ras iblis. Sungguh kejahatan yang keji. Bagaimana? Berhenti bermimpi. Bahkan gagak kemalangan dan keajaiban lainnya telah ditangkap sebagai penjaga dan tunggangan. Jika Anda naik, Anda hanya akan mengirim diri Anda sendiri ke kematian. Itu akan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menyaksikan orang suci dari ras iblis kita jatuh ke tangan manusia siaping ini dan bekerja keras siang dan malam? Bagaimana jika kita melahirkan anaknya? Kelompok keajaiban iblis putus asa. Mereka merasa hati mereka hancur. Gadis suci dari ras kelinci, Tulinglong, sangat terkenal di seluruh Gunung Seribu Monster. Dia memiliki bakat terbaik, penampilan cantik, temperamen luar biasa, dan identitas yang mulia. Dia seperti idola terkemuka, dan dia memiliki banyak pelamar. Terutama beberapa orang suci dari ras iblis yang secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan menikahi orang lain selain Tulinglong. Jika para orang suci ras iblis itu tahu bahwa Tulinglong telah ditangkap oleh siaping dan bahkan mungkin dipaksa melakukan segala macam hal, mereka mungkin akan menjadi gila. Kenapa tidak ada yang buta muncul? Saya hanya bisa menangkap beberapa dan menggunakannya sebagai cadangan makanan. Siaping merasa sangat disayangkan. Energi spiritualnya merasakan banyak niat bermusuhan yang datang dari lingkungan sekitar. Tidak ada kekurangan keajaiban ras iblis di antara mereka. Namun, mereka semua mengawasi dari jauh dan tidak berani mendekat sama sekali. Faktanya, begitu siaping mengambil inisiatif untuk mendekat, mereka akan melarikan diri seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan tali busur. Mereka berlari lebih cepat dari kelinci. Ekspresi raksasa bermata tiga dan iblis lainnya menjadi gelap. Sudut mulut mereka bergerak-gerak. Mereka adalah keajaiban dari ras iblis, keturunan dari raja iblis dari ras raja. Garis keturunan mereka luar biasa, dan reputasi mereka mengguncang miriat Demon Mountain. Tidak ada setan yang tidak mengenal mereka. Di masa depan, mereka akan menjadi monster level raja iblis. Namun, bahkan mereka telah jatuh sekarang. Mereka telah menjadi tunggangan dan penjaga manusia ini. Orang suci dari ras iblis mana yang tidak akan merasa takut. Mereka biasanya sedikit galak, tapi mereka tidak bodoh. Terima kasih telah menonton!